Intro Perayaan Hari Tupak Landep tertuang dalam lontar Sundarigame Menurut Nyoman Suardika, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kecamatan Buleleng Dalam teks lontar Sundarigame disebutkan bahwa pada wuku landep Yakni pada hari Sabtu Kliwon Landep, umat melakukan pemujaan kehadapan Batara Siwa dalam manifesti sebagai sah yang pasupati Ada pun sesajian yang dipersembahkan kepada Batara Siwa terdiri atas tumpang putih kuning, daging ayam putih, ikan teri, terasi merah, dan sedahwo Banten ini diaturkan di sanggah Sedangkan sesaji yang dipersembahkan kepada sang yang pasupati Terdiri atas satu sesayut pasupati, satu sesayut jayang perang, satu sesayut kusuma yuda, satu suci, satu daksina, satu pras ajuman, cainang wangi, tadah pawitra atau air suci, dan reresik Sesaji yang dipersembahkan kepada para dewa, penguasa senjata tajam ini bermakna untuk menajamkan batin dan pikiran Banten pasupati terdiri dari sesayut pasupati Ditunjukkan untuk dewa pasupati yang merupakan manifesti dari dewa Wisnu Banten pasupati ada tiga tingkatan Yang bisa disesuaikan dengan kemampuan yakni tingkat nista, tingkat madia, dan tingkat utama Tingkat nista merupakan banten tingkat yang paling sederhana Yakni banten menggunakan canang sari, dupa, dan tirta pasupati Kemudian tingkat madia adalah tingkat menengah yang menggunakan banten peras, daksina, atau pejati Sedangkan untuk tingkat paling tinggi adalah utama Pada tingkat utama ini terdiri dari sesayut pasupati yakni tumpeng barak, raka-raka dan jajah, kojong balung Kemudian kelengkapan bantannya berupa prayas cita, soroh alit durmengale, pejati, dan kelengkapannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!